Intro Berbagai upaya dilakukan oleh Dinas Kesehatan Pesisir Barat melalui UPT Puskesmas Lemong untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat termasuk di daerah terpencil. Salah satunya adalah tenaga kesehatan Puskesmas Lemong yang memberikan pelayanan kesehatan di pedukuhan Rindu Alam Pekon Penengahan. Setiap sebulan sekali tenaga kesehatan rutin mengunjungi 145 warga untuk memberikan pelayanan kesehatan. Selain pelayanan kesehatan kepada Lansia, Nages juga melakukan penyuluhan tentang hipertensi. Penyuluhan diikuti 30 warga. Lokasi Dusun Rindu Alam yang jauh dari rumah sakit membuat warganya kesulitan untuk mendapatkan pengobatan. Jauh dari rumah sakit. Tapi pelayanan kesehatan ada di sini? Ada pelayanan kesehatan rutin, Dewa. Setiap bulan ada Puskesandu dan pengobatan. Pertama buka badan jalan. Pertama kedua PLN ya harus masuk. Minimal buka badan jalan dulu. Minimnya literasi kesehatan terutama tentang penyakit sangat disayangkan. Tidak hanya pemahaman kesehatan, jarak yang jauh berdampak pada sejumlah perempuan yang memilih melahirkan bukan di fasilitas kesehatan. Hal ini menjadi perhatian Nages untuk menekan resiko angka kematian ibu dan kematian bayi. Karena sulitnya akses, jadi kebanyakan ibu hamil malas untuk turun dan melahirkan di Puskes. Mereka lebih memilih untuk beranak di rumah atau melahirkan di rumah dan ditolong dukung. Itu menjadi perhatian bagi kami. Jadi untuk mengurangi resiko kematian ibu dan kematian bayi agak sulit ditangani. Karena ya akses agak sulit untuk digapai di bawah. Untuk memperlancar pelayanan kesehatan, warga meminta kepada bupati agar secepatnya membangun akses jalan ke wilayah ini. Dari pesisir Barat, Endeko Ngantung, AINews melaporkan.